Halo semuanya, asik nih gue mau ngebahas seri terbaru dari negeri jiran Malaysia Setelah melurunkan untuk Vildaus, sukses membuat pecinta film di tanah air jatuh hati Kali ini dengan pemeran Merkin dan Ana Jobling dalam satu proyek lagi nih Dengan judul yang berbeda, langsung aja gaskeen Ash, seorang pengusaha muda yang memiliki sebuah kafe dengan empat karyawan Dia seorang yang dermawan, suka menolong gitu Katanya kalau nolong orang itu buat hati dia seneng Sedangkan Ais, dia bekerja di minimarket sebagai kasir Saat di rumah Ais, kedatanganlah tuh salah satu kerabat Ais bernama Jihan Yang datangnya dengan suami Mereka berdua datang untuk meminta, bahkan terkesan memaksa sih Untuk menjual tanah yang ada pohon sawitnya Biasalah, gak di Indo, gak di Malaysia Ternyata perebutan harta warisan mah ada weh ya Namun ayahnya Ais menolak Ya kali ya, itu sumber kehidupannya Dan gue sebal sumpah Sama suaminya Kak Ji Ini kayak beban banget gitu hidupnya Besoknya nih saat Ais berjalan Dia ketemu sama suaminya Kak Ji Saat mau berangkat kerja Tau gak, udah beban hidup nih Kayak pengacara gitu Alias pengangguran banyak acara Dia genit lagi Di belahan bumi manapun ada aja orang kayak dia Gede gue Di sisi lain As yang sedang memilih baju di lemarinya Untuk ia pakai Tapi dia malah salvok sama salah satu baju Yang mengingatkannya kepada seorang wanita Eh, ada melur Eh, bukan deng Di sini dia berperan sebagai delita Dan perannya tuh antagonis Kayaknya dia jahat tuh Niru dari suaminya Firdaus Gue terharu saat Ais Menceritakan kelakuan suaminya Kak Ji Kepada ibunya Syukur gitu Maksudnya Dia bisa berani bilang Dan besoknya Disamperin tuh Sama ayah dan ibunya Ais Ke rumah Kak Ji Dan ya Tau kan ya Suaminya ini tuh Tipe-tipe manipulatif gitu Keesokannya Ais dengan seorang laki-laki Yang sedang menunggu seseorang di halte Terus gak lama dari situ Si laki-laki ini tuh Disuruh pergi gitu sama Ais Karena katanya udah bentar lagi nih Temennya mau sampai Nah Pas si laki-laki ini mau naik ke mobil nih Sempat ada tetapan dan senyuman tipis gitu Gue kok mikirnya kayak itu tetapan nakal gitu Selepas itu Si laki-laki ini pergi bersama ayah Ibunya Ais kan Nah Sambil teleponan nih Ayahnya Ais Ia sedang membahas tentang alih nama Tanah yang ada di rumahnya Dan tanah yang ada di pohon sawitnya itu Dan Dar Mobilnya kecelakaan dong Dan kalian tau Gue baru ngesumpah Kalau si laki-lakinya ini tuh Dia abangnya Ais Mereka bertiga meninggal Gila sih Kehilangan keluarga sekaligus tuh Gak Gak ini tuh Sakit banget sumpah Gak ada yang lebih menyakitkan Daripada ditinggalkan seseorang yang berharga buat kita Apalagi Kita tau Kepergiannya itu takkan pernah kembali Gue udah seujuan aja sama tetapannya Ternyata Tetapan itu tuh Seperti mengatakan Jaga diri baik-baik ya Sumpah Baru episode pertama gue udah galau Lanjut Ih Sebel sumpah Saat gue liat suaminya Kak Ini Bisa-bisanya dia nguap Kayak Orang tuh kenapa sih Orang lagi berduka gitu Dia kayak nguap yang orang gak peduli gitu Sumpah gue kesel sih sama dia Nah suatu waktu Di malam hari ini Ada as yang sedang membeli sesuatu ke minimarket Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang ganjen Kayak cacing kepanasan ke ais Omongannya tuh Segala dibahas Kayak cewek gitu Mulutnya lemes Astaga Cewek juga Gak kayak gitu-gitu Amat Dan mulai kurang ajar tuh Pokoknya Disitu datenglah as Menyelah kedua laki-laki itu dengan taktiknya Akhirnya menyelamatkan ais Dari godaan laki-laki getel Uh Ganteng banget dia Besoknya Ais sedang membuang sampah ke belakang kan Tuh dua laki-laki ganjen dateng lagi Dan nyerang ais Tiba-tiba gantengnya aku dateng tuh Sambil ngeluarin pistol Demes banget Aisa yang pingsan Terus dibawa ke rumah sakit sama as kan Nah Terus pake dibayarin segala Duh Baik banget Dimana ya nemuin cowok kayak dia Pas ditinggal as Membayar administrasi tuh Ais nunggu kan Sambil merehatkan diri Tiba-tiba ada ibu-ibu dateng Terus dia mengatakan bahwa Dia mengenal as dan tetanggaan katanya Pas pulang Dia menceritakan itu kepada as Dan ternyata Si ibu-ibu tuh teh lagi koma Nah Si Ais ini tuh Dia ternyata bisa ngeliat arwah gitu Kayaknya ya Gegara dibentur sama laki-laki Yang ono itu loh Yang ganjen Kayaknya ya Nah As menawarkan untuk mengantarkan pulang Pada Ais Meski ditolak Tapi diancam Kalau tidak mau Dia akan menuntut Ada-ada aja nih alasannya Pas sampai ke kontrakan Ais tuh dia baru aja Mau istirahat Eh ada telepon berdering Dari calon ayang Asih Ais ini tuh Dia tinggal berdua kan Nah pas besoknya Temen satu kamarnya ini tuh Mau berangkat kerja Terus tiba-tiba ada Yang mengetuk pintu Dibukakanlah ya Itu si ibu-ibu Ternyata ibunya temen yang Satu kamarnya sama Ais Pas sore-sore Temennya nelpon Bahwa dia tuh harus pulang Karena ibunya sedang koma Tuh kan Lihat lagi arwah dong Setelah melewati banyak hal Ais yang mengalami cekcok Dengan yang punya minimarket Apalagi saat meminta Untuk tidur Beberapa hari di dokonya Ibu-ibunya tuh Marah-marah lah Mulu Lagi PMS kali ya Nah Ucuk-ucuk-ucuk Datanglah As membantu Dan mengajaknya Bekerja di cafe milik As Asik nih Makin deket sama calon Ayang deh Yeay Terima kasih Udah nonton video gue Sampai akhir Jangan lupa Apa guys Share Comment And like Subscribe juga Jangan lupa Jangan sampai ketinggalan Setiap episode Dan setiap video Yang gue upload Dadah Love you